Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone Selamat datang kembali di channel Zero2Hero dan komunitas sama saya Zibi dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat desain yang kurang lebih seperti ini disini ini adalah contoh desain yang akan kita buat kurang lebih seperti ini kalau kita perbesar kita lihat ini contoh dari portfolio jadi ada bagian nafbar kemudian bagian body ini artikel ini artikel ini ini bagian image atau foto kita mungkin kemudian yang ini sedikit pengenalan dan kemudian ini tentang portfolio kita kemudian project project yang akan kita apa namanya kita tampil kan ini masih kosong tapi kurang lebih desainnya akan seperti ini kalau kalian suka yang lain bisa bisa di edit sendiri kemudian bagian kontaknya nah ini bagian kontak yang paling luar biasa keren mantap parah ini bisa diganti apa ya foto atau apalah itu karena saya bingung saya kasih ini icon ya gini nah ini kurang lebih apa namanya icon icon yang gimana itu ketika kita klik nanti ya di ini kalau itu mungkin bahasan yang lain oh iya mungkin ini ini icon sebagian kita kebanyakan dari kita mungkin sudah tahu apa itu ini icon apa ya icon whatsapp kemudian ini facebook ini mungkin kalau yang baru pernah lihat ini ini tuh icon discord kemudian yang ini sudah tahu lah burung cicuid yang warna biru itu twitter kemudian ini udah ini udah apa ya pasti udah banyak kenal semua lah gak mungkin gak ada yang kenal ya ada kameranya itu nah terus ini ini nih mungkin jarang juga kemungkinan dari semua ini yang jarang itu paling ini ini kemudian ini nah tiga ini tuh beda-beda ini tuh github silahkan bisa dicari sendiri apa itu github buat apa namanya nambah-nambah pengetahuan github kemudian ini linkin link l-i-n linkin 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 ini adalah logo logo python apa itu python silahkan klik sendiri biar kalian juga nambah-nambah wawasan nah ini nanti yang akan kita buat seperti ini semuanya dengan desain oke pertama-tama silahkan kalian apa namanya kita buka dulu kita buka dulu namanya figma figma.com ya seperti ini oh eh jangan figma.com sebentar kita tunis kita tunis figma saja figma nah coba kita pilih paling atas nah kemudian tampilannya sebelumnya oh iya sebelumnya pasti nanti eh apa ya kita disuruh untuk login dulu silahkan untuk login silahkan login terlebih dahulu kemudian kemudian kita pilih ini new design file kita klik saja kemudian nanti kita akan diadakan ke bagian kosong seperti ini ya nah seperti ini kemudian kita pilih yang ini apa ini frame kotak-kotak ini kita klik dan pilih frame nah kemudian kita lihat bagian kiri kanan sini kita akan ditampilkan beberapa pilihan kita membuat yang mana hp kah tablet kah desktop atau yang lain kita misal kita klikpon dia akan memilih yang lain menampilkan dia android small j ada android iphone ada iphone lagi tablet juga sama tablet ada banyak pilihannya karena yang kita buat kali ini adalah tampilan desktop web web desktop makanya kita pilih desktop kemudian kita pilih desktop jika kalian mau memilih macbook apa namanya hp terserai web desktop ini nah kemudian kita tarik saja bawahnya sampai bawah kalau kita ukur ukur sendiri kita kira-kira kira-kira segini coba bapak kita nah kemudian kita pilih kita pilih atau kita bisa pilih ini kemudian plugin kemudian find more plugin nah disini ada banyak biasanya saya pilih yang ini icon ini nah oh bentar icon ini yang ini pilih ini pilih ini kemudian run nah kan bisa kita bisa memilih banyak icon icon disini mau dari icon apapun bisa misalnya tadi icon yang ya seperti ini ya icon ini itu bisa cari di bagian tadi namanya plugin icon IP disini menurut saya ini sudah komplit komplit mau WA bukan cuma icon saja bisa bebas milih misal AH kita bisa milih banyak sekali kita bisa milih banyak sekali kalau bosan eh kalau gak bisa milih ya ya pandai-pandai kita lah mau milihnya yang mana oke sebentar kalau kalau gak salah si ada ya oh ternyata belum oke yang pertama kita buat di hai hai oh ternyata belum udah oke yang pertama kita buat nah dulu ini kita pilih ke tadi ini akan ini run kemudian kita pilih image sebentar image kita search nah kemudian disini akan ini tapi beberapa pilihan kalian bisa milih yang lain saja sesuka hati kalian saya beli misalnya yang ini kalau cara penggunaannya kita tinggal klikkan saja yang mana kemudian super old kebawah kemudian kita pilih import icon nah sini sudah muncul kemudian ini kita close set 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 3 4 2 3 Oke, ini kita hapus Tidak kelihatan ternyata Oh, oh iya Kita ganti saja Biar kelihatan Untuk warna mungkin kita Ini Ah, disini dia Oh Nah Nah, ini Aduh, aduh Bicara yang kemana-mana Ini kita geser ke sini Ini warnanya kita kembalikan dulu Ah, ini tadi susah Nah, kemudian kita kecilkan sedikit Nah, ini ada dua pilihan cara memperbesarkannya Kita bisa geser langsung dari tengahnya sini Atau bagian pojok sini Atau biar bisa lebih rapi Kita klik tombol shift Nah, kita besarkan dari pojok ya Pojok Kita atur dikit disini Pira-pira disini cukup Cukup deh Kalau bisa diatur-atur sendiri Weh, ternyata masih kecilan Kita berbesar lagi Habisnya udah layak Oke, mungkin kebesar Oke, sudah cukup Kemudian kita balik lagi Kita buat Ini Di sana Kita bisa klik ini Tid ini Atau bisa sotap Oke Kemudian kita blok dulu Kita mau buat tulisan seberapa Nanti bisa kita klik Bum Bersih banget Untuk ukurannya kita bisa Ctrl A dulu Kemudian kita perbesar Biasanya 18 Ini kita kecilkan Segini Untuk ininya Kita taruh Nah Kita duplikat Tempat caranya Ctrl B 4x Eh, 3x 1, 2, 3 Kita geser Kita geser Eh, keluar jalur Keluar jalur Keluar jalur Kita geser Eh Oke Kemudian kita geser Eh Kebanyakan Kita geser Nah Ini tengah Oke Sip Kemudian kita Rubah sedikit tulisannya Namanya About Out About Kemudian disini Kita Project Ini Kita ganti Jadi Contact Ini kita Bisa Adikin Dulu Si Ini juga Kita blok Lagi Kita pas Oke Pas Ini Kemudian kita Buat Lagi Epanif Kita run Kita cari Namanya Search Nah Di Bus yang mana Sini Ada Anto dia Kiri banget Kita geser Oke Sip Darus Tarus hai 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 nah tetap kembali ke ini lagi Hai taran kita cari togol kita yang bagus hai 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 bebas ya pilih yang main Hai udah terserah jadah yang penting banget ini bagusnya tipis Hai import gimana Oh ini dia Hai nah hai 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 kemudian kita buat kita buat ini kita ganti ukurannya misal kalau kita bawa ctrl V kemudian kita kasih ini oke jadi ini mungkin kita bisa menikmati oh iya lupa oke sip kita duplikat kita duplikat aja oke jadi ini kita apa namanya kita delete diganti bebas mau diisikan apa misalnya ya bebas lah mau kita isikan apa bebas mau diisi apa mau diisi apa oke kemudian bawahnya juga bisa diganti nama nama atau atau yang lain ini yang berhubungan dengan ya hobi eh tapi hobi itu maksudnya kok bot biasanya sih nama doang udah kemudian kita cek lagi kondisi kita run kita cari yang namanya image lagi kemudian kita scroll ke sini oh kita cari yang agak bagus yang bagus lah jangan agak bagus kalau bisa yang bagus kenapa harus kalau ada yang bagus kenapa harus agak bagus kita pilih yang bagus yang bagus sendiri kalau ada tapi kayaknya gak ada gak ada karena yang kita buat nanti kita foto kita sendiri atau foto ya foto kita pakai yang ini oh iya ada caranya caranya tadi kita klik dulu kemudian import atau warnanya mau diganti terserah bebas biar agak warnanya kan kasih warna apa lagi tuh ini ini aja lebih bagus biar bagus dikit oke atau RGB nya mungkin mau diganti bebas all height nya terus caranya yaitu dengan kita drag nah drag saja tab udah jadi kita kecilin oh iya saran saya kalau mau ngecil itu dari pojok pojok atas kanan kiri bawah yang penting pojok di klik shift supaya rapi eh tete tete oke jadi deh gimana keren kan kemudian lanjut lagi kita bawahnya pagi nih oh ini oke kita pilih text lagi tulis about oh bisa bisa nisi use gini biasanya kita kecilin kecilin jangan lupa kalau bisa ukurannya sejajah sejajah nah kalau sudah kita blok aja ctrl d oh sudah dan yang kita besarin sebetul ini nah kemudian disininya bebas eh kemudian disininya bebas kita mau isikan apa terserah kalau bingung bisa saya cari artikel apalah gitu artikel apa misal ya artikel artikel apa gitu kalau kita copy aja yang penting ini mengenai data diri kita termasuk termasuk ya apa ya ya termasuk obi dan yang lain lain nah seperti itu kalau mau rapiin kita bisa disini nah pidan eh sana 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 bentar oh kenapa kita gini dulu eh salah eh 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 namanya kalau kalau banyak ininya karena juga baru pertama kali bukan pertama kali juga sih ini di kemana agak iya lama lah dah udah jadi bebas terus apalagi bukala di oh project oke projectnya ini kita duplikat aja kontrol 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 bisa kebawa di setiap jari di setiap jari di setiap jari kepanjangan kemudian kita pilih ini rectangle kita pilihin dulu oke jadi kita ini oh bisa di 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 oke kita evan evi lagi kita cari bebas mau dicari apa oh main disini bebas mau cari dimana benar benar moncong karbon api enterprise organization kita nggak ada nah bebas mau cari dimana ntar kita cari yang bagus dulu lah udah habis oh oke kode dia dia bisa diseket oke lanjut pakai ini eh jangan jangan nanti coba ini gak usah dibiarin udah apa mana dah nanti 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 siap siap menerima konsekuensi yang sudah kita pilih dari awal oh banyak banget ternyata ya udah pasti nanti habis swap kayak gini bebas yang memilih apa yang penting project itu biasanya gambar-gambar sih ini kita balikkan dulu image udah nah dibahas misalnya ini kita berkata jangan biru warna-marni dong merah dulu deh merah oke kita import kemudian kita ganti warnanya biru kita import kita ganti lagi kuning kita import kita ganti lagi umu kemudian kita import ganti lagi hijau kita import udah udah lagi apa udah semua pink pink belum ya udah kita X kemana semua ayo oh disini kecil banget gak dibesari gak kelihatan semua loh nah iya ini kita geser ke kecil dulu gak masak terus cari yang ini oke kemudian kita geser ya kemudian kita atur atur ini kita biar gak kemana perbesar cukup lalu dan ini kita bisa dulu perbesar kok gak sama biar lebih sama kita lihat sini aja bisa kita paskan 600 ini juga 600 berapa hilang oh oh hilang Oh iya ini sumbo Salah-salah Kita akan turun disini Width nya 200 Nah Oke deh Ini 200 aja Ini 300 ya kayaknya Hahaha Kebaik Kebaik Ini yang 300 Ini yang 200 Hmm Lumayan lah Heiknya Width nya Width nya 200 Eh 300 Sama kan Oke Ini Ini Dulu Heiknya 300 Kemudian Heiknya 200 Nah Jadi Ini Kita Besar sini Dulu Width nya 300 Heiknya 200 Sip Besar sini dulu Ini Sama Sebenarnya ada cara yang lebih cepat Hingga kita tadi Apa namanya Pas dari sananya tadi Tidak tinggal kita duplikat Cuman karena Ya Tergantung Sera Bisa sebenarnya lebih cepat Tapi Sudah terlanjur Sudah Kemudian Kita atur-atur aja Gambar yang mau digimanain Posisinya Letaknya Bagaimana Ya Bebas lah Yang penting jadi Itu Bukan yang penting jadi Yang penting bagus Bebas Kalau kita lihat Kita lihat Contohnya Dia itu ada tulisan Tulisannya Seperti ini Nanti kita buat All Tapi ini kita atur-atur dulu Enaknya gimana Bisa 4 Mata gak bisa Berarti 3 Berarti tiga aja Berarti tiga aja Oke Biar lebih rapi Kita Kita keluar Kita kasih Ini Kita block Segini dulu Tulisan Nang bebas Mata Biar Terima kasih. 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 Terima kasih.